Intro Halo kembali lagi di Visionaire Online Education Nyiri leher di satu sisi biasanya menandakan sesuatu yang tidak begitu serius Ini seringkali disebabkan oleh ketegangan otot Posisi tidur yang buruk atau postur tubuh yang buruk Misalnya saja membungkuk Nah ini biasanya disebabkan karena seseorang terlalu lama bermain handphone Ataupun berada di depan layar komputer Perlu diketahui leher bergerak begitu intens Dan kerap tidak terlindungi sehingga sangat rentan terhadap cedera dan ketegangan Nyiri yang terjadi di kedua sisi leher bisa diakibatkan karena ketegangan ototnya sederhana Atau kondisi yang lebih serius Seperti kerusakan saraf ataupun cedera tulang belakang Leher terhubung ke beberapa bagian tubuh lainnya Di dalam leher memiliki beberapa saraf Yang saraf tersebut terhubung ke beberapa bagian tubuh lainnya Karena alasan inilah Nyiri leher dapat menyebabkan nyiri di area lain di dalam tubuh Termaksud bahu, lengan, punggung, perhang, hingga kepala Biasanya nyiri leher dapat diakibatkan karena ketegangan otot Posisi tidur yang salah Posisi tubuh yang buruk Kecemasan ataupun stres Cedera pada otot-otot yang ada di leher Dan kondisi degeneratif Berikut ini adalah beberapa eksersis yang dapat kita berikan pada diri kita sendiri Untuk mengatasi atau menurunkan resiko terjadinya Nyiri otot pada leher Subuh capital safe release Pada latihan ini dibutuhkan bola Ataupun sesuatu benda yang bulat Tujuannya adalah untuk kita posisikan pada bagian yang mengalami nyiri Atau trigger point Biasanya terjadi nyeri pada tenon otot apa trapezius dan occipital Atau lebih tepatnya letakkan bola tersebut pada garis rambut yang ada di belakang leher Gerakan beberapa kali Dan berikan tekanan Sehingga mendapatkan efek pijatan Lakukan 30 detik selama satu set Sama seperti sebelumnya Namun pada latihan ini berikan pada bagian punggung atas Ataupun perbatasan antara bahu dengan leher Dan gerakan tangan ke atas dan ke bawah sehingga memberikan efek tekanan yang berbeda Lakukan gerakan ini selama 30 detik sebanyak satu set Deep neck flexor endurance Tujuannya adalah untuk menguatkan otot leher Supaya lebih tahan lama Karena beberapa posisi yang salah Otot leher pun akan menjadi lebih tegang Lakukan gerakan ini selama 10 detik Lalu istirahat selama 5 detik Dan lakukan sebanyak 3 set atau 3 pengulangan Toracic extension Latihan ini membutuhkan form lower Seperti yang ada pada gambar tersebut Letakkan lower tersebut Berada pada torak Ataupun punggung atas yang mengalami nyeri Letakkan tangan berada di belakang kepala Dan lakukan gerakan ekstensi pada torakal Latihan ini dilakukan selama 50 detik Dengan 2 kali set atau 2 kali pengulangan Disarankan pada saat melakukan gerakan ini Hingga terasa anvil atau batas dari gerakan Latihan ini juga merupakan latihan endurance pada otot leher Biasanya seseorang yang mengalami sakit pada lehernya Diakibatkan karena postur leher yang mengarah ke depan Untuk itulah latih otot-otot leher ini Supaya mengarah ke belakang Ataupun posisi yang normal Seperti yang ada pada gambar di layar Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali Sebanyak 3 set Berikutnya adalah latihan penguluran Servical spine stretching Untuk memberikan tarikan yang maksimal Posisikan tangan kiri berada di bawah bokong Anda Sehingga dalam posisi ini menarik tangan kiri Lalu kemudian Lakukan gerakan lateral fleksi Atau miringkan leher kepala ke arah yang berlawanan Tangan kanan membantu dari gerakan Ataupun tarikan otot yang ada pada lehernya Lakukan tarikan ini selama 15 detik Dengan 3 set pengulangan Lakukan dengan benar latihan-latihan yang tadi diberikan Apabila dilakukan dengan benar Maka akan langsung mendapatkan hasil yang positif Lakukan dengan rutin Namun apabila dalam waktu beberapa hari Nyiri tidak kunjung berkurang Maka kunjungi ataupun temui fisioterapi terdekat yang ada di rumah Anda Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati